Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini kita akan review hero baru Cici namanya, kemarin udah pernah kita review Cuma belum full effect, nah ini yang udah versi full effectnya Ternyata ini adalah hero pure factor guys Dan ini factor cewek berikutnya ya Yang super cantik selain Guinevere guys Dan tentunya dia membawa yoyo disini Dan untuk tipe nya kalau kita lihat sih tipe damage atau regen Berarti ini hero-hero yang bisa regen HP kenceng nih guys ya Nah kira-kira seperti apakah skill dari hero Cici ini Let's go, langsung kita review guys Oke ini dia tampilan Cici di in-game ya Seperti ini cara jalannya guys Kita lihat animasi recallnya dulu Nah ternyata sudah ada langsung animasi recallnya Wih deh gila Sambil bawa yoyo ya kan Jalannya kayak ya mage-mage biasanya tapi ini factor sih Jalannya kayak Nana, kayak siapa ya Kayak Ruby gitu loh Lompat-lompat gitu lah pokoknya guys ya Oke yang pertama kita bahas dari pasifnya dulu guys ya Jadi setiap kali Cici memberikan damage kepada target Maka dia akan mendapatkan 1 stack Teman-teman bisa lihat stacknya ada di bawah HPnya Cici Yang ada bar stacknya itu Nah ini bisa dikumpulkan sampai 10 stack disini guys ya Jadi apa fungsi stacknya? Yaitu bisa meningkatkan 3% movement speednya Cici ya Kalau teman-teman perhatikan disini 3% movement speed Dan juga bisa memperoleh 30 spell farm Jadi tanpa beli item pun Si Cici ini sudah bisa memperoleh spell farm di early game Kita coba lihat ya di 10 stack ya Nah untuk mendapatkan stacknya bisa pakai basic attack Bisa pakai skill juga Nah kalau pakai skill itu kan lebih cepat tuh Kalau skill satunya Karena bisa memberikan damage secara berkali-kali disini Cuman kalau untuk mendapatkan spell farm Kalian harus pakai skill ya Nah karena basic attack kan nggak bisa dapat spell farm guys Ya sebenarnya lumayan sih ini guys Karena ini juga hero factor Udah ada spell farm bawaan dari pasifnya Jadi di early game dia bisa lebih sustain di land Nggak usah bolak-balik base isi darah gitu loh Tinggal kita kumpulin 10 stack Kemudian kita tinggal spam skill 1 Apalagi cooldown skill 1-nya kan nggak terlalu lama disini Dan juga tambahan movement speed-nya yang lumayan berguna Buat ngejar hero yang lagi sekarat mungkin Kemudian ini skill 1-nya ya Jadi skill 1-nya ya itu Cici melemparkan yoyo secara berkali-kali kepada hero lawan Jadi skill 1-nya itu dia bisa mengunci hero lawan Tapi harus dalam jangkauan range-nya ya Dan ini cukup jauh sih range-nya guys Lumayan lah Kalau teman-teman perhatikan tuh Jauh banget kan range-nya Tapi kalau kalian misalkan pakai skill 1 di ini Di luar range-nya Nanti kalau kalian dekat hero lawan Dia akan tetap lanjut bisa itu loh Bisa lanjut skill 1-nya bisa lanjut gitu loh Nggak tercancel Jadi kalian tekan skill 1 dan kalian dekati hero lawan tuh Nah Jadi dia akan berlangsung selama 3,5 detik Untuk skill 1-nya Walaupun nggak ada target Kalian tetap masih bisa pakai disini Untuk skill 1-nya Kemudian skill 1-nya juga bisa pindah-pindah target guys ya Karena ini bisa kalian gunakan sambil bergerak Nah jadi ketika kalian sambil bergerak Dia akan otomatis nge-attack target yang paling dekat sih Kalau saya lihat disini Coba kita buktikan guys ya Ini kan ada darah yang tipis nih Tuh kan Dia akan targetin target yang terdekat sih Ini nih kita bergerak tuh kan Dia tidak nge-attack target yang sekarat ya Padahal ini settingan saya Settingan ke ini loh Target yang sekarat loh guys Bukan target yang terdekat Nah jadi dia akan otomatis Nge-lock target terdekat Untuk skill 1-nya Tuh lumayan ya Bisa pakai sambil jalan gitu sih Lumayan GG sih skill 1-nya guys Dan damage-nya juga lumayan Terasa sih ya Meskipun belum beli item ya Yang saya suka sih dari Pasifnya sih Kita bisa combo pakai pasif kita guys Soalnya kita akan mendapatkan Spell farm disini Di regame ya Ini kita lihat nih spell farmnya guys Lumayan deras juga loh spell farmnya 5-6, 5-6, 5-8 gitu guys Ini tanpa kita beli item ya Kalau kita campul item spell farm Mungkin lebih deras lagi ini Jadi mungkin di regame Dia lebih kuat di lane aja sih Karena adanya spell farm ini guys ya Dan juga kalau teman-teman perhatikan Disini cooldownnya cepat banget guys Cuma 6 detik doang Jadi mungkin ini hero factor spam skill kali ya Tidak terlalu fokus kepada Basic attacknya mungkin ya Karena disini kalau kita lihat Basic attacknya juga Gak terlalu sakit-sakit amat sih Dan yang paling GG-nya adalah Basic attack jaraknya jauh banget gitu loh Lumayan jauh Sekelas fighter Dengan basic attack seperti ini Ya termasuk jauh sih guys Berasa kayak Marks main jarak dekat gak sih Oh iya untuk damage skill 1 ini Scaling dari max HP target guys ya Yaitu 50 plus 4 plus 1% Extra physical attack Jadi bisa dibilang skill 1 ini Juga untuk nge-counter Para tanker atau hero-hero Yang punya darah tebal ya Jadi semakin tebal darahnya ya Semakin besar damage yang kita berikan Kepada hero lawan tersebut gitu loh Oke sekarang kita tes pakai Satu item bloodlust guys Kita lihat spell farmnya guys 5-2, 5-2, 5-2 132 Lumayan sih Ini kalau hero darah makin tipis kan tuh Semakin besar tuh Spell farm kita guys Lumayan sih ya Dengan satu item spell farm aja Udah bisa langsung penuh tuh darah kita guys Tuh GG sih Oke berikutnya ini skill 2-nya Dia bisa loncat guys ya Nah dia bisa loncat ke arah yang kita tentukan Kalau gak ada target ya Dia loncat biasa saja Tapi kalau skill 2 kita mengenai target Dia akan memberikan physical damage Tuh hanya sekali doang Dia hanya bisa loncat sekali doang Kepada hero lawan guys Tidak seperti kayak hero ozo Yang di event glory Yang bisa loncat 3 kali Nah kalau yang cici ini Dia hanya bisa mengenai 1 target doang Setelah kita mengenai target Kalian bisa mengarahin Loncatan keduanya mau ke arah mana Tuh bisa kalian setting-setting juga tuh Loncatnya mau kemana gitu guys ya Ya tidak terlalu banyak memberikan damage sih Skill 2-nya Mungkin ini sebagai skill escape aja lah Ketika lagi ada team fight Dan kita kalah war Kalian bisa pakai skill 2 ini Untuk kabur Atau untuk gocek-gocek hero lawan Juga boleh tuh ya Misalkan kita dikejar Kita tinggal loncat ke belakang dia Terus kabur gitu Jadi ya ini Bisa jadi skill gocek Oh bisa kena ini ya Kena multiple target guys Oh bisa Bisa kena multiple target Tapi harus pas di dalam Lingkaran indikatornya ya Kalau kalian gak pas sampai Lingkaran indikatornya sih Satu target doang Ternyata bisa guys Lumayan sih ini Kalau ada hero lawan yang ngumpul rame-rame Kita loncatin aja Kena tuh damage-nya semua Cuman ya sayangnya Disini kurang Berdameg aja Skill 2-nya gitu guys Oke yang unik ini adalah Ultimate-nya guys Karena ultimate-nya Kita bisa lempar yoyo Kepada hero lawan Kemudian kalau misalkan Ada hero yang di dekat mereka Ya ada hero teman mereka Di dekat mereka Mereka akan terkena ikatan tuh Seperti ini Mereka akan terikat Dan mereka itu akan menerima efek slow Sebanyak 40% disini ya Nah tuh Seperti kayak Carmilla gitu guys Jadi akan terhubung gitu ya Dan mereka gak bisa ini ya Gak bisa menjauh guys ya Jadi mereka akan tertarik Satu sama lain Jadi meskipun ada Temannya yang menggunakan flicker Atau spell sprint Tetap akan tetap tertarik mereka Tetap akan tertarik dalam jarak Ini apa Ikatan tali yoyo kita disini guys Nah tuh Kemudian fungsi lainnya adalah Ketika kita menggunakan ultimate ini Kita pakai skill 1 Tuh akan kena 2 orang Bukan kena 2 orang sih Dia akan memukul 2 kali guys Jadi skill 1 nya Akan memukul 2 kali Kepada target yang terikat gitu loh Sekarang kita tes Apakah bisa mengikat lebih dari 2 orang atau tidak guys ya Kayaknya sih gak bisa deh guys Tuh hanya bisa mengikat 2 orang saja ya Jadi gak bisa mengikat lebih dari 2 orang disini Tuh kan hanya 2 orang saja yang terikat ya Gak kayak Carmilla yang bisa ngikat sampai 5 orang Kalau bisa ngikat sampai 5 orang Terlalu overpower lah bangke 2 aja lah udah cukup guys Ini lumayan nih kalau kita solo versus duo ya kan Bisa ini kita combo ulti Skill 1 Dua-duanya terkena damage gitu guys Lumayan sih ultimate nya guys Walaupun damage yang diberikan pada lemparan pertama itu tidak besar ya Cuma berapa ratus doang Seratus doang disini Dengan Satu item ya Ya bukan sebagai skill yang memberikan damage besar juga sih Jadi untuk skill utamanya Di skill 1 nya Yang memberikan damage besar Nah Terus bagaimana jika Kalau ultimate nya hanya mengikat 1 hero Kalau hanya mengikat 1 hero Maka skill 1 kita akan memberikan 2 kali damage kepada hero tersebut Jadi tidak akan terbagi ya Jadi kalau kalian ngikat 1 hero doang Kalian skill 1 tuh Nah Gila GG banget gak sih Tapi disini untuk damage serangan keduanya dikurangi 20% ya Walaupun dia mukul 2 kali Tapi serangan keduanya itu Tidak memberikan damage 100% Nah kemudian untuk durasi ultimate nya itu berangsung selama 3 detik disini guys Jadi masih sempat kita memberikan full damage menggunakan skill 1 ini Begge sih Ini kalau kita coba lagi sekarat ya Kita coba lagi sekarat dan kita combo ulti skill 1 langsung auto penuh lagi tuh Tuh Beg Langsung penuh lagi darah kita guys Berarti ini enak combo skillnya gimana guys Skill 1 dulu Skill 2 Basic attack Ulti Skill 1 lagi Karena skill 1 nya itu cepet banget cooldown nya guys Jadi kita bisa spam skill 1 dulu baru skill 2 ya Untuk gocek hero lawan Kalau skill 1 nya udah cooldown nya udah selesai Baru kita combo pakai ulti lagi tuh Ini kalau dijadiin jungler enak kali ya Cepet tuh farming nya guys Nih skill 1 Skill 2 Basic attack dulu Ulti Skill 1 lagi Hmm auto meninggoy gak loh GG sih Enak sih ini cici guys Bakalan jadi fighter meta gak sih kalau kayak gitu Namanya juga hero baru guys ya Nanti juga bakalan di nerf lagi lah sama si Moonton guys Skill 1 nya ngeri guys Kalau skill ulti nya bisa ngelock ini gak? Gak bisa Gak bisa ngelock lord ya guys Dia hanya bisa ngelock hero target doang Jadi gak bisa ngelock ini ya Ngelock lord atau turtle Cuman masalahnya yang memberikan damage gede itu cuma skill 1 nya guys Dan skill 1 ini bisa kalian pakai sambil ini ya Menggunakan skill lain ya Bisa di combo pakai skill 2 juga tuh Tuh Jadi dia tidak akan tercancel lah pokoknya skill 1 nya Ketika kalian pakai skill 1 kalian bisa pakai skill 2 Ataupun langsung kalian pakai ulti juga bisa sih ya Kita coba skill 1 ulti Nah tuh bisa juga tuh Kombo skill 1 ulti guys Atau ulti skill 1 juga bisa Terserah kalian kombonya mau gimana guys Overall untuk hero factor ini lumayan GG sih guys Mantap lah Saya suka ini dengan skill nya guys Unik juga loh skill nya Oke mungkin sampai disini aja dulu video dari VE Gaming Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax